Intro Sukses mendulang karir di Jagat Entertainment, Indra Bekti tidak melupakan orang-orang yang berperan penting dalam hidupnya. Kemarin ia mendatangi sebuah sekolah dasar di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Di sanalah dulu Indra Bekti menamatkan sekolah dasar. Indra kemarin datang untuk menyambangi seorang guru yang 26 tahun silam membuatnya terkesan. Awalnya Indra sempat keliru menilai guru tersebut karena menganggapnya sebagai guru yang galak. Namun ketika Indra sakit di kelas, kesan itu langsung berubah. Indra justru merasakan betapa mulia hati guru wanita itu. Karenanya kemarin Indra Bekti sengaja datang untuk memberi santunan khusus kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini. Saya diajak untuk memberikan suatu bentuk ucapan terima kasih kepada guru. Wah yang saya ingat adalah Ibu Rose. Kenapa saya ingat Ibu Rose? Karena waktu itu saya tuh di sekolah kelas 5 SD nih. Pertama kali kan aku dulu di Mematliah kan pindahan ke Krapet Vela sini. Saya malu-malu awalnya ibu ya. Iya, maka malu. Maka malu. Karena masih baru kan. Terus udah gitu akhirnya ketemu sama Ibu Rose tuh kayaknya awal-awalnya tuh galak gitu ya. Karena Ibu Rose tuh punya aksen Batak. Kalau manggih saya Bekti, Bekti katanya gitu. Melihat Ibu Rose begitu galaknya. Tapi ternyata pada saat saya lagi sakit gitu ya. Dia deketin saya. Itu teman-teman lagi pada olahraga bu waktu itu ya. Saya ingat banget deh gitu. Soalnya dulu sakit kan badannya agak lemas, putih, kucat. Jadi saya kasihan tak gendol aja. Itu kayak di papah gitu. Pokoknya dipijetin gitu di ruang guru. Dipijetin, dikasih balsam semuanya badannya gitu ya. Dipijetin, ya Allah. Dikerokin kayaknya juga kayaknya bu ya. Terus akhirnya kamu masih kuat gak katanya? Nggak kuat lagi bu. Ya udah kamu pulang aja deh gitu kan ya. Ya udah pulang diantre naik bajaj sama ibu gitu ya. Luar biasa. Betapa bahagianya hati ibu guru ini melihat muridnya yang sukses berkarir di Jagad Entertainment tidak melupakannya. Seperti sebuah reuni, Indra dan ibu Rose saling bercerita mengenang kejadian 26 tahun silam. Dari cerita guru wanita ini terungkaplah sosok Indra yang sedikit jahil ketika masih kecil. Betapa harunya ibu Rose mengetahui muridnya yang jahil itu tidak melupakannya. Saya kira ini gak ingat saya lagi. Oh bu. Udah 26 tahun kok ingat terus. Ingat terus bu gak pernah lupa. Orangnya pendiam. Makanya saya gak nyangka udah sekarang dia kok bisa bawel gitu. Orangnya pendiam. Baik. Suka berbagi sama teman. Jujur. Tadi katanya jahil bu sedikit bu. Ya sedikit aja gak apa-apa. Jahilnya cuma ini suka apa kalau saya lagi ke kantor nanti dia nyintip gitu di pintu. Kalau datang lari. Kalau saya pergi ke kantor ngantar absen nanti dia keluar gitu aja jahilnya. Terus kalau ditegur udah dia masuk lagi. Inilah yang membuat saya sangat terkesan sekali bahwa betapa seorang guru itu sebenarnya adalah gak cuma harus yang ngajar-ngajar-ngajar aja. Tapi kalau dengan cinta kasih, dengan tulus ikhlas gitu ya mengajarnya. Sepertinya ya kita pun murid-muridnya akan bisa menerima pelajaran pun dengan baik. Kalau guru-gurinya tuh gak kayak merasa orang lain gitu. Tapi lebih kepada kayak anak sendiri gitu. Dan itu yang aku rasakan sama Ibu Ros. Ibu Ros.